Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gembira kembarannya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi remini ya tenang nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi remini tidak ada koneksi internet atau koneksi internetnya hilang guys atau muncul tampilan nanti seperti ini guys nah muncul tampilan seperti ini guys no internet connection please turn on your internet connection entry again guys retry Oke nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bergampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya telah langsung membuatkan notifikasi dan video terambil saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika lo terlalu suka dengan videonya agar saya sesuai membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa basi-basi langsung aja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang kalian bisa lakukan yaitu kalian bisa coba langsung saja masuk ke jaringan kalian ages yang ada di status bar HP kalian karena disini letaknya yaitu di koneksi internet atau tempat di sekitar setting jaringan kita dulu Oke di sini kalian tinggal klik lama atau tahan lama di fitur ini guys data seluler kalian Oke kalian tinggal tahan nah jika lo tampilannya sudah seperti ini kalian bisa langsung saja masuk ke fitur fitur ini ya guys ke fitur sim card kalian ya guys kalian bisa pilih sim 1 atau sim 2 terserah sim card yang mana yang kalian gunakan untuk internetan yang ada paket internet atau kotanya ya guys misalnya sim 2 ini ya guys nah disini kalian itu bisa setting APN-nya ya guys nah disini kalian bisa masuk ke nama yang namanya nama titik akses nah jadi kalian bisa lihat disini ada internet ya guys nama APN-nya kalian bisa klik tambahkan APN disini ya guys nanti kalian bisa setting-setting disini mulai nama pembuatan APN proxy port nama penggunaan di server dan MMC-nya ya guys nah disini kalian bisa lihat nama APN saya yaitu internet nah disini kalian bisa lihat nama APN-nya internet dan APN-nya internet ya guys tidak ada sandi nah disini bisa lihat mc-nya mcc-nya yaitu 510 kemudian mnc-nya 11 ya guys disini juga jenis APN-nya itu default shuffle ya guys kemudian protokol APN-nya ada IVV4 kemudian untuk protokol roaming APN-nya yaitu IVV4 juga ya guys nah setelah itu nanti kalian tinggal klik simpan di fitur ini ya guys nanti setelah itu kalian bisa buka aplikasi ring ini kalian akan tetapi jika masih terjadi masalah jaringan kalian coba langsung saja disini rubah dulu jaringan kalian ya guys nah disini kemungkinan jaringan XL memang sedang bermasalah kalian bisa menggunakan jaringan telekomsel yang ada di kartu kalian ya guys misalnya saya disini menggunakan telekomsel untuk sim1 juga ada kotanya kalian bisa langsung saja ganti jaringan kalian ya guys ke telekomsel atau ke jaringan telekomsel ke jaringan XL atau jaringan XL ke jaringan telekomsel karena biasanya kalau lampu sedang mati XL akan mengalami gangguan sedangkan telekom tidak ya guys nah disini setelah itu kalian tinggal klik langsung saja buka aplikasi remi-nya kalian oke nah setelah kalian buka aplikasi remi-nya di sini kalian di sini kalian di sini kalian bisa lihat berikan akses di sini kan bisa lihat ya ternyata sekalian bisa gunakan aplikasi ring ini kalian untuk mengedit foto kalian menjadi lebih jernih lebih jernih dan lebih bagus ya guys seperti ala-ala hasil jebretan iPhone ya guys di sini kalian tinggal masuk ke fitur foto AI atau kalian bisa masuk ke fitur ini ya guys ke fitur avatar AI ya guys terserah kalian kalian juga bisa berlangganan fitur pro remi pro ya guys Oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi remi ini error tidak ada koneksi internet ya guys Oke semoga tutorial yang merupat jika tutorial yang merupat share dengan kalian agar kalian bisa menonton apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini kalau ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye baik-baah